Kita mau belajar firman Tuhan, semuanya kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapak yang bertahta dalam kursi kerajaan surga, beri syukur atas berkat yang kau berikan bagi kami. Bapak, kami mau belajar firmanmu, kau berkatilah kami supaya kami dapat mengerti apa isi dari firmanmu ini Bapak. Ini saya didoanakmu, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bahan Alkitab kita hari ini diambil dari Kitab Yeremia Pasal Pertama Ayat 5-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangun-bangsa bangsa. Maka, aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi, Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, menjua-jua. Perkenalkan, nama saya Nisa MD Pranginangin. Umur saya 10 tahun. Saya dari GBKP Rumbul KSD Teruntungan, Klasis Panjur Batu. Tema kita pada hari ini adalah, Aku dilahirkan untuk menjadi bekal. Dari next alkitab yang telah kita baca tadi, diceritakan bahwa Tuhan telah mengutus dan menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, jauh sebelum dia dilahirkan di dunia ini. Tetapi, Yeremia tidak merasa percaya diri. Dia merasa diam dirinya masih sangat muda. Tetapi, di ayat yang ke-7 dan ke-8, Tuhan berkata kepada Yeremia, Janganlah katakan, Aku ini masih muda. Tetapi, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang ku perintahkan kepada-Mu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Nah, demikian juga dengan kita, anak-anak KKR. Jauh sebelum kita dilahirkan di dunia ini, Tuhan sudah memiliki rencana yang indah buat kehidupan kita. Tuhan akan menetapkan kita menjadi anak-anak pembawa berkat. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi berkat? Caranya, kita bisa membantu teman-teman kita yang kesusahan. Misalnya, kita bisa mengisikan sebagian uang sapu kita, Untuk kita sumbangkan ke Alpa Omega atau Glorakasi, Ataupun misalnya ada teman-teman di lingkungan kita yang sedang kesusahan. Kita juga bisa membantu mereka. Yang kedua, ada juga caranya untuk bisa menjadi berkat. Yaitu melalui perkataan kita. Kita bisa memberikan kata-kata yang baik, yang sopan. Bagi teman-teman kita. Kita juga bisa memberikan kata-kata yang memotivasi bagi teman-teman kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa bangkit lagi. Jadi teman-teman, tidak perlu takut untuk selalu berbuat baik. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Saya juga punya sebuah lirik lagu untuk menjadi penyemangat kita. Supaya kita bisa menjadi berkat. Begini dia teman-teman. Kitalah anak Tuhan, hidup menjadi berkat. Jadi saksinya Tuhan mengubah dunia. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang bertahta dalam musik kerajaan surga, puji syukur atas berkat yang kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai mendengarkan firmanmu. Bapak, kau berkatilah kami, supaya kami dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami. Bapak, kau berkati juga orang tua kami. Kau berikan mereka kesehatan, juga rejeki. Begitu juga Bapak, kau berkatilah para guru-guru KKR dan para pendeta. Kau berkati mereka, supaya mereka dapat membimbing kami, anak-anak KKR ini. Supaya kami bisa menjadi lebih baik lagi. Dan supaya kami bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami. Ini saja doa anakmu Bapak, terima kasih. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.